Jadi, lensa kontak dapat menyebabkan komplikasi bila tidak digunakan dengan baik dan benar. Komplikasi yang terjadi bisa secara akut atau mendadak dan kronik. Terima kasih telah menonton! Dokter Spesialis Mata di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Lensa kontak adalah lensa tipis yang diletakkan pada permukaan kornea mata kita. Salah satu tujuan lensa kontak yaitu untuk memperbaiki kelainan refraksi. Oleh karena itu, prinsip kerja lensa kontak mirip dengan kacamata, yaitu dengan menuruskan fokus cahaya agar jatuh tepat di retina, sehingga menghasilkan penglihatan yang jelas. Apa saja jenis-jenis lensa kontak yang direkomendasikan? Terdapat berbagai macam jenis lensa kontak. Pemilihan dan penggunaan lensa kontak harus disesuaikan dengan tujuan dan indikasinya. Jenis-jenis lensa kontak dibagi berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tujuan memakai lensa kontak. Untuk mengkoreksi kelainan refraksi seperti minus, silinder, dan plus. Kemudian untuk kosmetik atau menambah penampilan seperti pada lensa kontak berwarna. Dan untuk pengobatan seperti pada kelainan kornea. Kedua, yaitu bahan penyusun atau material lensa kontak. Lensa kontak dapat terbuat dari lensa kontak lunak atau soft contact lens, lensa kontak keras, dan rigid gas permeable atau RGB. Yang ketiga, yaitu waktu pemakaian lensa kontak atau wearing schedule. Daily wear contact lens, yaitu lensa kontak yang dapat dipakai pada saat waking hour atau saat bangun. Jadi tidak dapat dipakai saat tidur di malam hari. Kemudian extended wear contact lens atau overnight, yaitu lensa kontak yang dapat dipakai saat tidur di malam hari. Yang keempat, yaitu jadwal penggantian lensa kontak atau replacement schedule. Yaitu kapan lensa kontak itu harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Daily disposable, yaitu lensa kontak yang digunakan 1 kali pemakaian. Setelah itu harus dibuang. Kemudian ada weekly atau bi-weekly disposable, yaitu lensa kontak yang harus diganti setelah 1 atau 2 minggu. Dan yang terakhir ada monthly disposable, yaitu lensa kontak harus diganti setelah 1 bulan. Tips penggunaan lensa kontak dan perawatan lensa kontak yang baik dan benar. Yang pertama, pengguna lensa kontak perlu melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui adakah kelainan mata seperti mata kering, infeksi, kelainan kornea, glukoma, dan alergi. Adakah penyakit komorbid seperti diabetes, autoimun, serta adakah penggunaan obat yang dapat menurunkan produksi air mata. Yang kedua, lakukanlah perawatan lensa kontak yang baik dan benar dengan cara menjaga kebersihan lensa kontak. Tidak boleh membersihkan lensa kontak dengan air keran, harus menggunakan cairan pembersih yang tepat. Kemudian harus membersihkan tempat penyimpanan lensa kontak secara rutin, mengganti cairan lensa kontak pada tempat penyimpanan lensa kontak setiap hari, serta mengganti lensa kontak sesuai dengan jadwal penggantiannya. Yang ketiga, sebelum memakai dan melepas lensa kontak, cucilah kedua tangan dengan sabun antiseptik yang tidak mengandung parfum atau lotion, kemudian dikeringkan menggunakan linan bersih. Yang keempat, hentikan pemakaian lensa kontak apabila terdapat kejala pada mata, seperti mata merah, gatal, nyeri, belekan atau berair, dan buram, dan segera periksakan mata ke dokter. Yang kelima, memakai obat tetes air mata buatan saat memakai lensa kontak. Yang keenam, tidak memakai lensa kontak saat tidur, kecuali untuk lensa kontak khusus yang memang dipakai pada saat malam hari, contohnya orto-K. Yang ketujuh, tidak mengucak mata saat memakai lensa kontak. Apa efek samping menggunakan lensa kontak? Jadi, lensa kontak dapat menyebabkan komplikasi bila tidak digunakan dengan baik dan benar. Komplikasi yang terjadi bisa secara akut atau mendadak dan kronik, yaitu iritasi pada mata oleh karena materi lensa kontak, cairan pembersih, dan desain yang tidak sesuai. Adanya alergi, kemudian gangguan pada lapisan air mata sehingga mata menjadi mudah kering, dan dapat terjadi kelopak mata turun, serta yang paling penting, yaitu dapat menimbulkan infeksi. Saran atau tips memilih lensa kontak yang sesuai dengan kebutuhan mata. Pengguna lensa kontak sebaiknya melakukan konsultasi dengan dokter spesialis mata untuk menentukan tepat atau tidaknya menggunakan lensa kontak, untuk menentukan jenis lensa kontak, serta produk perawatan yang sesuai, dan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai cara pemakaian dan perawatan lensa kontak. Dan jangan lupa untuk melakukan kontrol secara berkala untuk memeriksakan kondisi mata selama memakai lensa kontak. Saya Dr. Amelia Permatasari, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Premier Jati Negara. Salam sehat!